Intro Halo semua, welcome back to my youtube channel Jadi kali ini aku bikin video Q&A tentang dunia perkuliahan FK Yang udah kalian tanyain ke aku lewat Instagram So, let's go! Oke, langsung aja pertanyaan pertama Nah, gimana sih sistem pembelajaran dan ujian di FK? Jadi model pembelajaran di FK sekarang itu menerapkan yang namanya sistem blok Tapi aku kurang tau sih semua FK di Indonesia udah menerapkan sistem blok atau belum Jadi gak kayak fakultas lain yang bebas nentuin ambil berapa SKS Jadi mata kuliah per semester itu udah dipaketin Misal nih, ada mata kuliah anatomi dan fisiologi Tapi sebenernya di FK sendiri itu lebih sering Bukan lebih sering sih Tapi emang disebut dengan blok Jadi blok fisiologi sama anatomi kayak gitu Nah, kalau di fakultas lain Anatomi dan fisiologi ini kan bakalan dipelajari selama satu semester secara bersamaan Nah, kalau di FK Anatomi dan fisiologi ini bakalan dipelajari secara terpisah dalam waktu beberapa minggu Namun dalam kurun waktu yang berbeda Jadi misal nih, anatomi dipelajari selama 5 minggu Terus, kalau anatomi udah selesai Bakalan dilanjut belajar fisiologi selama 4 minggu Inilah kenapa anak FK itu kelihatan banyak ujiannya Soalnya ujian mata kuliah atau ujian bloknya itu diadakan setiap akhir pembelajaran blok Bukan akhir semester Jadi kesannya itu kayak hampir setiap bulan ada ujian Soalnya ya pembelajaran setiap blok itu hanya beberapa minggu aja Malah kadang ada blok yang pembelajarannya itu nggak sampai 1 bulan Sedangkan kalau di fakultas lain, ujiannya kan UTS sama UAS Jadi kayak SMA gitu Selain itu, belajar di FK itu harus agak ngebut Soalnya, ya balik lagi, setiap blok kan cuma beberapa minggu aja Jadi harus ngejar materi sebelum ujian Nah tadi tuh cuma contoh ya Tapi kalau di FK Unair sendiri itu ada beberapa blok yang berjalan secara bersamaan Kayak fisiologi sama biokimia di FK Unair itu dipelajari secara bersamaan Dan dalam waktu beberapa minggu aja Jadi ujiannya mereka ini berdekatan Dan harus agak ngebut belajarnya Terus kalau belum lulus ujian blok itu D FK Unair Bakalan diadain ujian perbaikan di setiap akhir semester Oke, next pertanyaan kedua Apa ada perbedaan cara belajar di SMA dan di FK? Jawabannya adalah ada dan beda banget Kalau di SMA nih, belajar H-1 itu masih bisa dikejar lah ya Dan ujiannya kan di tengah semester sama di akhir semester Jadi kayak waktu untuk belajarnya itu lebih panjang Dan gak terkesan terburuk Tapi kalau di FK ini udah kayak yang aku ceritain tadi Kan pake yang namanya sistem blok Jadi mau gak mau, belajarnya harus lebih dari waktu SMA Soalnya waktu mulai pembelajaran sampai mau ujian Itu cuma beberapa minggu aja Dan materinya juga gak sedikit kan Jadi rasanya kayak mustahil banget Kalau belajar sistem kebut semalam Oke pertanyaan ketiga Di FK harus belajar terus ya kak Jawabannya adalah iya Namanya aja lifelong learner Dan ilmu kedokteran itu terus berkembang Jadi mau gak mau ya sampai tua pun bakalan terus belajar Oke lanjut pertanyaan keempat Pertanyaan ini sering banget ditanyain sih Aku gak jago biologi Kira-kira kalau masuk FK sanggup gak ya? Jawabanku adalah balik lagi ke Kamunya sendiri mau belajar atau enggak Jujur aja nih ya dari aku sendiri Dulu waktu SMA Dari keempat mata pelajaran IPA Fisika, Matematika, Kimia, Biologi itu Nilai yang paling jelek itu biologi Bahkan aku pas SMP sendiri tuh Sering banget remi di biologi Aku tuh gak sesuka itu sama biologi Apalagi kalau udah belajar klasifikasi tumbuhan sama hewan Aduh udah kayak mau nangis Tapi kalau pas belajar dijelasin guru itu Sebenernya seru Tapi entah kenapa kalau pas ujian itu kayak auto lupa gitu loh Jadi menurut aku gak masalah sih Gak pintar biologi Yang penting kalian waktu di perkuliahan mau belajar Soalnya balik lagi ke jawaban di pertanyaan nomor 3 Kalau dokter itu lifelong learner Jadi harus belajar terus Oke next next pertanyaan ke 5 Di FK itu terkena hapalan tips menghapal Nah ini sih sebenernya aku tuh cukup ngotot Kalau masalah hapal menghapal Soalnya aku tuh tipe orang yang susah mengingat sesuatu Kayak yang udah aku jelasin tadi kan Aku kesusahan belajar biologi karena mostly biologi itu adalah hapalan Makanya aku tuh kayak rada struggle gitu Pas blok anatomi sama parasitologi Soalnya mereka ini hapalan banget Jadi cara aku untuk mengatasi itu adalah Aku nyicil hapalan dikit-dikit tiap hari Aku kayak buat catatan kecil gitu Terus aku tempel di dinding Jadi pas mau tidur atau bangun tidur Aku selalu baca catatan kecilnya tadi Sambil nginget-nginget Nah tiap hari aku kayak gitu Dulu Oke next pertanyaan ke 6 Apakah di FK perlu pintar matematika? Jawabanku adalah Gak perlu Kan bukan jurusan matematika Yang penting bisa aja lah ya Buat ngitung-ngitung gitu Soalnya buat Perhitungan statistika perskripsian Buat ngitung-ngitung dosis Nah kayak gitu Jadi kayak gak perlu pinter Yang penting bisa Terus pertanyaan ke 7 First time megang mayat Dimana rasanya kak? Jadi selama pembelajaran anatomi Terutama untuk praktikumnya Pasti melibatkan cadaver Atau mayat manusia yang diawetkan Untuk pembelajaran Nah di FK Unair sendiri itu Belajar anatomi pas semester 1 Jadi pas mabah Tau mahasiswa baru Itu masih semangat Dan vibes-nya tuh kedokteran banget gitu loh Kalo belajar anatomi Pake masker Handspoon Dust lab Sama bawah Atlas anatomi Pastinya sebelum mulai Hari pertama praktikum anatomi Dengar-dengar gosip lah ya Kalo bau formalin Atau pengawetnya itu Nyengat banget Apalagi kalo gak terbiasa Dan bahkan aku juga beberapa kali Dengar kalo ada yang pernah Pingsan Makanya pas awal-awal Praktikum anatomi itu Banyak yang pake double masker Termasuk aku Terus aku inget banget dulu Aku sama temenku Dikasih kopi Buat ditaruh diantara maskernya Jadi biar Bau formalinnya itu Gak terlalu nyengat Yeay makasih ya Oye kopinya Untung gak aku minum loh Aku inget banget sih Awal-awal pas masuk Ruang praktikum anatomi Itu kayak temen-temen Anteng banget gitu Kayak masih ada vibe takut Maklum lah ya Masih pertama kalinya Gimana ya Jadi kalo diumpamain Siswa baru tuh Masih Taat peraturan banget gitu loh Dan pas pertama kali Aku megang kadhafer itu Kayak pelan-pelan banget Soalnya ya Karena takut Tapi hari ke hari Lama-kelamaan Udah jadi terbiasa Dan suasananya menjadi Agak ramai Gak seanteng Pas pertama kali Masuk ruang praktikum Maksudnya rame itu Pas belajar itu rame Tapi ya gak rame Sampai pecicilan Apa ya Bahasa Indonesianya Pecicilan Ya gitu loh pokoknya Jadi rame nya itu Kayak temen-temen Udah mulai berani Buat neplok Kesana kemari Ke kelompok lain Nyari kadhafer Yang lebih lengkap Nyari meja kelompok Yang ada dosennya Nyari temen yang bisa Ngejelasin materinya Kayak gitu Jadi maksud rame nya itu Udah gak setakut Pas awal pertama kali Masuk ruang praktikum Terus selama pembelajaran Memakai kadhafer Tentunya harus sopan guys Gak boleh ngehina-ngehina Karena bagaimanapun juga Mereka adalah guru Jadi harus dihormati Oke next Pertanyaan ke delapan Masuk FK masih bisa hangout Atau nongki gak kak? Jawaban kok adalah Bisa dong Rebahan aja juga bisa Tapi jangan lama-lama Yuyo Pertanyaan ke sembilan Nyesel gak masuk FK? Hah? Hah? Kalau lagi capek gitu Kadang ngerasa nyesel Tapi kalau pas lagi Seneng itu Bersyukur banget Jadi tergantung mood aja lah ya Yeay pertanyaan terakhir Kak cara bisa survive di FK gimana? Jawabanku adalah Singkat banget Harus Mau Belajar Yeay akhirnya terjawab semua pertanyaannya Kalau kalian punya pengalaman menarik Dan gak terlupakan juga selama kuliah di FK Kalian bisa curhat aja di bawah ini ya Dan juga Kalau masih ada pertanyaan yang belum terjawab Atau kalian ingin bertanya lebih Dalam Lebih lanjut lagi Kalian bisa DM aku aja di Instagram Insya Allah Kalau ada waktu Bakalan aku bales Jangan lupa di follow juga oke? Terakhir dari aku Jangan lupa like Comment Subscribe And share video ini Agar aku tambah semangat lagi bikin video barunya See you on the next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax